Intro Pemirsa Jelang Pilpres 2024 bermunculan sejumlah relawan dari sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal maju pada perhelatan pesta demokrasi 2 tahun mendatang tak terkecuali relawan dari Ganjar Pranowo yang saat ini namanya selalu menempati papan atas hasil survei berbagai lembaga seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah misalnya ratusan relawan yang menamakan diri pusar bumi menggelar deklarasi dan DOA bersama di pendopo genuk kemiri Kabupaten Pati seremonial disertai dengan penanda tanganan naskah deklarasi di 21 kecamatan Kabupaten Pati ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo menuju RI 1 Pudi Antoro, Ketua Pusar Bumi Kabupaten Pati menegaskan organisasi yang dipimpinnya merupakan relawan yang pertama kali muncul di Jawa Tengah deklarasi dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia menurutnya deklarasi ini sengaja dilaksanakan di genuk kemiri karena sesuai nama pusar bumi sebagai simbol bahwa di tempat inilah awal berdirinya Kabupaten Pati dan pengurus di 21 kecamatan ini memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti bahkan pusar bumi Pati menargetkan bahkan pusar bumi Pati menargetkan perolehan mayoritas Ganjar di Pati mencapai 85% suara mengingat Pati merupakan lumbung suara bagi perolehan suara Jokowi saat Pilpres 2019 lalu di mana kita atas berangkat 21 dari 21 kecamatan di Pati untuk kita gerakan nanti di 2024 untuk mendukung Ganjar Pranowo jadi sejarah kemarin bahwa untuk Jokowi aja kita sudah di 85,7% maka kita mempertahankan perlahan juara Jokowi untuk Ganjar di 2024 kegiatan kita utamanya di sosial kemasrakatan mulai dari bencana, RTH maupun dengan penguatan di media sosial untuk elektabilitas dari Ganjar Pranowo sekaligus mensosialiskan Ganjar Pranowo di tingkat grace route sehingga dia dari tingkat grace route paham benar siapakah Ganjar Pranowo bagaimana kinerja ini sementara itu Ketua Pusar Bumi Jawa Tengah Nanang Teguh Sambodo yang hadir dalam kegiatan deklarasi dan DOA bersama itu menambahkan Pusar Bumi yang terbentuk di Jawa Tengah nantinya akan mendukung penuh Ganjar Pranowo menjadi presiden selanjutnya Kawan-kawan relawan Pusar Bumi dari Pating Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menuju kekompakan menyambut 2024 Mungkin ada kandidat yang diusung pak dari Pusar Bumi Pusar Bumi usung Ganjar Pranowo presiden 2024 Pusar Bumi ini sebetulnya sudah lama artinya sebelum kita ini ada presiden dan yang lain di perpolitikan kawan-kawan ini sudah bergerak di bidang sosial artinya ini sudah terbentuk lima tahun yang lalu sehingga begitu kita ingin melanjutkan istafet kepemimpinan Jokowi kita akan mencari pemimpin yang benar-benar melanjutkan istafet Jokowi Deklarasi pertama kali dipati jadi pertama kali ingin mungkin kelanjutannya selanjutnya mungkin juga dipantura dulu dipantura walaupun kawan-kawan sudah mengajukan untuk dilek deklarasi tapi kami akan lihat kesiapan kawan-kawan banyak terkait dari mana partai pengusungnya Nanang menegaskan yang terpenting ada nama Ganjar Pranowo jika nantinya elektabilitas Ganjar Pranowo di atas 30% maka dipastikan akan ada partai yang akan mendukung ikut konstatasi Pilpres 2024 diharapkan Jawa Tengah bakal menjadi lumbung suara bagi Ganjar Pranowo untuk terpilih menjadi presiden RI sebagai stafet kepemimpinan Presiden Jokowi dari Parti Jawa Tengah Edi Viono MTV Jateng mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!